Pemirsa penyelenggaran Pemilu 2024 menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Men para kraft Sandiaga Uno dan women para kraft Angela Tandu Sudebio beserta jajarannya optimis. Pemilu 2024 mampu menopang pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diprediksi menggeliat seiring berlangsungnya gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dalam jumpa pers akhir tahun yang dilangsungkan di Balai Rung Susilo Sudarman, Jakarta, Kemenparekraf memprediksi pergerakan wisatawan Nusantara akan meningkat. Untuk itu seluruh elemen masyarakat pariwisata diajak untuk mengawal dan menjaga Pesta Demokrasi ini berlangsung aman dan damai. Dengan pemilu ini justru makin banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten ke kabupaten di atas 6 jam. Karena kegiatan pemilu ini memobilisasi masak. Jadi justru saya optimis dengan pemilu ini jumlah wisatawan Nusantara meningkat. Tentunya kita harapkan ini pemilu yang berjalan dengan damai dan aman untuk semua sehingga tidak membuat atau menghambat sektor pariwisata. Antusiasme masyarakat untuk berwisata di akhir tahun ini juga cukup tinggi. Walaupun dengan tadi berbagai tantangan termasuk transportasi. Injilat Anusudibyo juga menegaskan komitmen Kemenparekraf menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Dari Jakarta, Fakih Satrio, I News melaporkan.